Saudara Polda Aceh telah menerima pelimpahan tersangka kasus pembuat video provokasi ajakan masa untuk ke Jakarta, Don Muzakir dari Polresta, Banda Aceh. Tersangka Don Muzakir merupakan koordinator relawan Prabowo-Sandi, Provinsi Aceh, yang disangkakan penyebar video hasutan dan provokasi kepada masyarakat serta ajakan aksi 22 Mei 2019. Menurut Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Pol Eri Apriono, Tersangka, dan Don Muzakir, saat ini telah menjalani penahanan di Polda Aceh untuk menjalani serangkaian penyidikan setelah dilimpahkan dari Polresta, Banda Aceh. Tersangka ditahan terkait video provokasi yang bersangkutan yang mengajak masyarakat untuk melakukan aksi 22 Mei ke Jakarta. Tersangka menurut Polda Aceh diamankan karena diduga menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong, sehingga memunculkan keonaran di kalangan masyarakat, dan menyiarkan kabar yang tidak pasti, dan berlebihan juga diduga melakukan penghasutan di muka umum, baik secara lisan dan tulisan, supaya melakukan perbuatan pidana. Lebih lanjut, Kabit Humas mengatakan video ajakan yang dibuat tersangka berdasarkan inisiatif sendiri, dan diupload oleh tersangka ke akun Instagram miliknya. Yang bersangkutan ini kita sangkakan karena menyebarkan pemberitahuan yang memunculkan keonaran. Memang dalam statementnya di Metsos kan mengatakan dia mengajak beberapa masyarakat untuk sama-sama ke Jakarta untuk melakukan aksi-aksi yang sudah direncanakan. Itu membuat suatu keonaran untuk kabar-kabar yang sifatnya membuat penghasutan pada masyarakat. Ini yang kita sangkakan terhadap pasal tersebut. Sementara itu, akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 14 air 1 dan 2, pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.